Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam Dan ada yang beriman, ada yang kafir Allah telah menjelaskan di dalam surat At-Tagabun Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan kalian wahai manusia Sebagian kamu dijadikan Allah menjadi orang kafir Dan sebagian dijadikan orang-orang yang beriman Untuk apa? Untuk sebagai penghuni Dua tempat yang telah disiapkan yaitu di surga dan di neraka Oh bergalam dalam hadis kutsinya bahwa Allah menciptakan surga dan neraka dan berjanji untuk memenuhi keduanya Allah akan memenuhi surga dengan orang-orang yang beriman Bahkan saking luasnya surga Bapak Ibu Masih kurang penduduk Maka kemudian Allah menciptakan makhluk baru Langsung dimasukkan ke dalam surga Demikian juga neraka Saking luasnya neraka itu Kemudian meskipun manusia dan cin yang kafir Dimasukkan neraka Masih kurang Kemudian bumi yang kita tempat ini Besok-besok akan dimasukkan ke dalam neraka Nah cuma di dalam kehidupan dunia Ini ada suatu ujian Orang-orang yang beriman dengan berbagai macam aturan-aturan otala Seakan-akan Seakan-akan hidupnya terkekang Kenapa? Karena semuanya diatur Makannya, minumnya, keluarganya, berdagangnya Diatur semuanya Sementara orang-orang yang kafir Dibibaskan bahkan dunia sebagai surga Apapun dibolehkan Makan, minum halah haram dipersilahkan dan sebagainya Maka yang ini harus kita pahami Itulah fenomena yang terjadi di alam semesta Sampai nanti datangnya kiamat Maka kedua pihak tadi memang tidak sama Maka Allah beriman di dalam surat as-sajjata Surat yang ke-32 ayat yang ke-18 Afamangkana mu'minan Dengan nada bertanya Allah bertanya Adakah maka orang yang beriman Kamangkana fasikon Seperti orang yang fasik Orang yang merusak agamanya Imannya dengan kekafiran Dengan kemunafikan Dengan kemusrikan Terus dijawab Allah Oh lah ya setahun Tidak sama Jadi orang-orang beriman itu tidak sama dengan orang-orang fasik Tidak sama itu apa? Beda Memang berbeda Maka kita harus memahami Perbedaan Antara Orang iman dengan orang fasik Dalam berbagai macam kegiatan Dan keadaan masing-masing Nah terus kemudian nanti Dalam berbagai macam hal Memang akan terjadi Perbedaan-perbedaan yang harus dimaklumi Sekarang dalam hal ini Allah membuat suatu permisalan Apa sih perbedaan Antara orang iman dengan orang kafir Maka Allah buatkan suatu misal Di dalam surat hut ayat yang kedua Masalul fariqoili Permisalan dua kelompok Yaitu kelompok iman dan kelompok kafir Orang-orang itu seperti orang yang buta dan orang yang tuli Orang yang buta itu kalau berjalan Kan nabrak-nabrak atau gremat-gremat Kenapa? Tidak bisa melihat Tidak bisa melihat hijau-nya daun Kuning-nya padi Orang-orang itu tidak bisa melihat makalah Dan haram tidak bisa membedakan Wal-asami dan orang seperti orang yang tuli Dinasehati berkali-kali Yang tidak mengerti Kenapa? Kuping-nya tuli Kuping-nya tidak bisa untuk mendengar Itu orang-orang yang kafir Sementara Orang-orang yang beriman adalah al-bas Wal-basir wasami Orang beriman itu Seperti orang yang melihat Yang bisa melihat Yang bisa melihat wasami dan orang yang bisa mendengar Jadi ketika ditunjukkan ayat otala Yang namanya lebah atau tahun Itu adalah salah satu Ayat-ayat otala yang berupa Kauniah keadaan Lebah itu diciptakan Allah Dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya Dia hanya makan dari makanan yang paling baik Madu Kemudian dikumpul-kumpulkan dalam rumah Rumahnya dibuat sendiri Dengan teknik yang diajarkan Allah Tidak pakai garisan Tapi bisa Sinkron Itulah lebah Yang telah diwautala Wasami Dan orang-orang yang sami Orang yang mendengar Mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan Didengar Dipahami Apakah keduanya sama Antara orang yang buta Dan yang apakah sama Antara orang yang itu Dan yang apakah sama Apalah tanda karun Maka kalau kita sudah memahami perbedaan Maka hendaklah kita mengambil pelajaran Kalau kita seandainya diberi pilihan Jika kamu berkehendak Maka hendaklah kamu iman Jika tidak maka hendaklah kamu kafir Silahkan kamu kafir atau iman Kalau melihat seperti ini Maka seharusnya Orang itu milih yang beriman Seperti ibu-ibu Kalau diberi dua pilihan Gelang emas dengan gelang karet Nah kalau orang yang maaf saja Sehat pikirannya ya pilih yang emas Demikian juga orang-orang yang waras Suruh milih kafir dan iman pilih mana Ya pilih iman Meskipun memang ada salah satu Atau satu-satunya Kenikmatan kelebihan dunia Dibanding akhirat Apa? Dunia itu didaulukan Akhirat itu diakhirkan Cuma itu saja Dan untuk orang kafir Akhirat untuk orang yang beriman Makanya Kita Bapak ibu harus sabar Menjalani orang-orang iman Dengan berbagai macam Aturan-aturan Perintah-perintah Yang harus diakhirkan Kita harus sabar Suruh sholat Puasa Zakat Kita harus sabar Jangan sampai kepencet Dengan orang-orang kafir Wah penak Yati wong kafir Rasa hanku sholat Rasa hanku poso Rasa zakat Dan sebagainya Itu nikmatnya orang-orang di dunia Maka seperti yang saya sampaikan Sak nikmat Nikmatnya orang kafir Di dunia Bapak ibu Masih nikmat orang beriman Di surga Sak rekoso Rekoso Nih wong iman Di dunia Menjalankan perintah Dan menjelaskan larangan Masih rekoso Wong kafir Dinerahkan dengan Berbagai macam Seksaan-seksaan Jadi harus kita ulang-ulang Jangan sampai kita Kepengen Jadi orang kafir Setan akan selalu Menggoda kita Menghias-hiasi Nikmatnya orang kafir Terus yang kedua Siapa Walinya orang beriman Dan orang kafir Jadi perbedaan kedua adalah Walinya siapa Penolongnya siapa Maka Di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang kedua Lima tujuh Allah menjelaskan Allahu waliyulandina amanu Allah itu Walinya orang-orang yang beriman Allah akan mengeluarkan Memimbing Mendidik Menyarankan Orang-orang beriman Dari kegelapan Dari kebodohan Kepada Nur Terang Benderang Kepada Pengetahuan Sebaliknya Orang-orang yang kafir Oleh Togud Wali Mali Mereka Penolong Adalah Togud Setan-setan Yang melompok Batas Yohi Jaminan Nurik Landuli Matiyang Setan-setan Atau Togud Tadi Mengeluarkan Mengajak Membimbing Orang kafir Dari Penerangan Kepada Kegelapan Mereka Akan Menjadi Penghuni Raka Bum Fih Hak Hulidun Mereka Akan Di Dalam Raka Jadi Kalau Allah Menjelaskan Mengajak Dari Kegelapan Pada Keterangan Contoh Masalah Mencari Rezeki Allah Sudah Berikan Pada Setiap Manus Hak Atau Rezeki Ketika Usia Di Kandungan Ibunya 120 Hari Diberikan Empat Perkara Yang Pertama Adalah Umurnya Sampai Berapa Tahun Yang Kedua Apakah Dia Termasuk Orang Yang Salah Atau Bahagia Yang Ketika Adalah Rezakinya Yang Adalah Jodohnya Sudah Ditetapkan Terus Kemudian Ketika Lahir Di Dunia Orang Ada Yang Mencari Harta Sebanyak Banyaknya Sehingga Kemudian Ota'ala Menonton Orang Beriman Supaya Mencari Rezeki Itu Dengan Cara Yang Baik Dengan Yang Halal Contohnya Seandainya Jual Beli Allah Bimbing Wahai Orang Orang Beriman Kamu Jangan Memakan Menggunakan Mengkonsumsi Harta Benda Makanan Atau Alat Apapun Dengan Cara Yang Batil Dengan Mencuri Menipu Atau Yang Lainnya Memanipulasi Kecuali Dengan Tijaro Jual Beli Sewa Menyewa Hutang Dengan Antara Rintu Kamu Dengan Saudara Kamu Petun Kepada Orang Beriman Sementara Orang Kafir Itu Dia Keluar Dari Yang Terang Kepada Yang Gelap Jujur Jujur Kapan Untuk Batil Kemudian Apa Cari Batil Sebanyak Banyak Memanipulasi Data Atau Takaran Ukuran Timbangan Dan Sebagainya Contoh Perbedaan Antara Allah Yang Membimbing Orang Beriman Kepada Keterangan Dan Setan Setan Togut Togut Yang Mengajak Orang Kepada Kepada Kegelapan Atau Juga Yang Mungkin Yang Pernah Sesam Bapak Ibu Yaitu Orang Tua Mendidik Anak Rumung So Wis Gede Kek Wis Membihan Wis Ngeragati Lek Kewendek Bencilik Tak Gede Tak Ragati Sekolah Ngantek Duhur Ojo Lain Wis Dati Orang Tua Yang Maaf Saja Tidak Ikhlas Padahal Oh Tala Beriman Di Dalam Al Quran Bawa Anak Itu Adalah Amana Titip Panya Allah Yang Beri Rezeki Ya Allah Nah Nun Wa Iyahu Kami Allah Itu Yang Menurikan Rezeki Kepada Kamu Wai Bapak Ibu Dan Kepada Mereka Anak Anak Jadi Yang Ngasih Rezeki Anak Siapa Allah Bapak Ibu Cuma Sebagai Sarana Sehingga Kita Harus Ikhlas Bapak Ibu Mendidik Membimbing Dalam Tanda Petik Ngeragati Anak Harus Ikhlas Lillah Hitalah Tidak Minta Badan Kepada Anak Tapi Kepada Allah Ta'ala Sebagai Contoh Saja Supaya Hidup Kita Ini Semakin Lama Semakin Ikhlas Lillah Hitalah Demikian Juga Kita Kalau Berbaca Kepada Tetangga Kita Teman Kita Jangan Sampai Ingin Dibalas Oleh Orang Yang Kita Tolong Jangan Tapi Kita Harus Ikhlaskan Untuk Mencari Rindunya Allah Untuk Mencari Balasan Dari Allah Ta'ala Terus Kemudian Nanti Setelah Sampai Di Surga Salah Satu Perbedaan Antara Orang Iman Dan Minuman Yang Ada Di Surga Atau Di Akhir Allah Menjelaskan Di Dalam Surat Muhammad Surat Yang Keempat Yang 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 15 Terus Mat Jannat Till Lati U' Ital Mut Tak Permisalannya Janah Surga Yang Disajikan Orang Kepada Orang Yang Bertak Terus Di Dalam Surga Ada Sungai Tidak Cuma Gelas Tapi Sungai Yang Melimpah Yang Isinya Min Main Gheri Asin Yang Isinya Adalah Air Yang Sangat Sangat Cernih Yang Sangat Sangat Segar Melebih Air Aqua Atau Nawa Yang Biasa Kita Minum Lebih Daripada Itu Yang Lain Ada Sungai Yang Isinya Adalah Sungai Susu Yang Tidak Berubah Rasanya Beda Dengan Sungai Yang Ada Di Dunia Yang Akan Berubah Setiap 5 Atau 6 Jat Dan Sungai Yang Lainnya Yaitu Isinya Khomer Yang Sangat Melezatkan Bagi Orang Yang Meminum Kalau Di Dunia Khomer Diharankan Besok Diharankan Karena Mander Diharankan Otalah Kemudian Kemudian Keempat Yaitu Wa Nahrul Min Asal Musofa Dan Ada Sungai Yang Terkuat Yang Isinya Dari Madu Yang Murni Tanpa Campuran Gula Batu Murni Sekali Itu Sebagai Sungai Kalau Sudah Seperti Kira Kira Minum Apa Ya Tentu Lebih Baik Dibanding Isinya Sungai Itu Orang Orang Yang Beriman Ditambah Lagi Di Surga Yang Di Surga Orang Itu Adalah Buah Buahan Dari Berbagai Macam Jenis Rasa Warna Ukuran Mulai Dari Dari Salak Nanas Sawo Mul Woh Woh Undu Duit Woh Caman Dek Ben Men Muta Nen Zet Nek Woh Woh Mak Finotun Dan Juga Ada Ampunan Mir Robim Dari Otala Itu Orang Orang Yang Beriman Di Surga Kaman Woh Kholitun Seperti Itulah Kekalan Orang Disurga Seperti Orang Di Raka Wasuku Ma'an Hamiman Kemudian Orang Raka Itu Minumannya Adalah Hamiman Yaitu Air Yang Sangat Sangat Panas Karena Panas Fakobok Am A'ahum Kemudian Dapat Menghancurkan Khusus Khusus Mereka Jadi Kalau Orang Beriman Disurga Minumannya Lebih Nikmat Dibanding Madu Susu Dan Sebagainya Sementara Orang Kafir Jendraka Minumannya Adalah Hamim Yaitu Air Yang Sangat Panas Atau Dian Dikatakan Minumannya Sotid 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 Niku Adalah Nanah Dan Darah Yang Sudah Sangat Sangat Aromanya Sangat Tidak Enak Itu Kemudian Dicekokkan Kepada Orang Orang Kafir Itu Minuman Orang Orang Kafir Jadi Akibat Akibat Begini Harus Kita Pahami Supaya Kita Tidak Pengen Jadi Orang Kafir Orang Kafir Itu Nikmatnya Sedikit Di Dunia Susahnya Sangat Sangat Panjang Rekosan Sangat Kolidina Fiyah Abadan Sebaliknya Orang Seandainya Dianggap Ibadah Nikur Koso Seandainya Rekosan Cuma Sedikit Di Dunia Ini Saja Nanti Kita Masuk Alam Barzah Insya Sudah Mendapatkan Nikmat Kubur Sampai Hari Kiamat Ditambah Dengan Nikmat Sukai Yang Kholidina Fiyah Abadan Munggu Kita Semua Harus Merasa Senang Dengan Status Sebagai Orang-orang Yang Beriman Dengan Berbagai Macam Perintah Dan Lala Otala Kepada Kita Terus Kemudian Orang Beriman Kekal Di Surga Dan Orang-orang Kekal Di Nera Sama-sama Kekalnya Tapi Beda Tempat Kalau Ada Orang Yang Berkata Hidup Ini Bagikan Roda Pedati Di Atas Di Bawah Lepas Di Bawah Terus Pedatinya Mandek Pas Pedatinya Pas Kita Dibawah Kemudian Pedatinya Mandek Lada Demikian Juga Orang-orang Yang Kafir Sudah So Tidak Ada Proses Lagi Dalam Khadis Yang Agak Panjang Bapak Ibu Saya Singkat Saja Didatangkan Kematian Di Antara Penduduk Sungkar Dan Raka Ini Surga Di Atas Raka Di Bawah Terus Kematuhan Datangnya Di Tengah Tengah Ini Kemudian Ada Seorang Penyeru Nyuruh Kepada Ahli Jana Wahe Ahli Jana Tau Kamu Ini Ini Apa Terus Ahli Raka Melihat Oh Saya Tau Itu Kematian Terus Menyeru Pada Ahli Raka Wahe Tau Kaman Oh Ya Tau Itu Kematian Jadi Ahli Raka Dan Sama Sama Itu Namanya Kematian Kemudian Allah Katakan Kematian Kematian Kemudian Disembeli Seperti Seekor Kami Dan Mati Itu Pun Mati Ya Mati Itu Mati Berarti Tidak ada Mati Lagi Kemudian Dia Berkata Ya Ahlal Jana Kulut Wahe Penduduk Surga Kamu Kekal Tidak Akan Mati Karena Mati Telah Mati Kamu Kekal Di Surga Kholidina Fihah Abadan Dengan Berbagai Macam Kenikmatan Kenikmatan Makanan Minuman Pakaian Pelayanan Kekal Diri Surga Tidak 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 Atau Yang Lainya Ya Ahlan Nar Wahe Penduduk Kamu Juga Kekal Kekal Di Dalam Neraka Dengan Berbagai Macam Seksaan Seksaannya Makanannya Seksaan Makanan Namanya Zakum Zakum Itu Kalau Dimakan Nancep Di Tenggoroan Akan Merasakan Sakit Kalau Kemudian Ditelan Sampai Kedalam Perut Maka Akan Menjebolkan Perutnya Itu Namanya Zakum Atau Makanan Yang Namanya Daging Daging Yang Sangat Sangat Busuk Dimakan Akan Menjadikan Perutnya Sakit Itu Makanannya Tempat Tidurnya Seksa Pakaiannya Seksa Kemudian Sudah Disan Dengan Spesik Masih Dicela Dicasih Dimaki Tenggara Keadaan Orang-orang Kafer Di Meraka Sangat Sangat Tidak Enak Jadi Orang Kafer Busuk Di Meraka Kalau Seandainya Untuk Untuk Bayangkan Saja Ada Orang Yang Jempol Yang Ke Plindus Ban Trak Telong Jam Lagi Telong Jam Itu Baru Cuma Ujung Jempol Di Plindus Trak Itu Bisa Kita Bayangkan Dulu Ada Di Sebelah Selatannya Pasuk Ada Jalan Yang Mudah Itu Ada Seorang Ibu Yang Dia Naik Motor Naik Ontel Kemudian Ke Plindus Bis Jadi Seorang Ke Plindus Bis Sampai Mati Itu Saja Kemudian Sudah Mati Tidak Merasakan Orang Jenak Merasakan Terus Bukan Tidak Merasakan Semakin 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 Perti Ini Harus Kita Pahami Supaya Kita Tidak Pengen Jadi Orang Kafer Terus Berikutnya Sedikit Lagi Allah Akan Menjanjinya Kepada Orang Binan Dan Orang Kafer Jadi Allah Punya Janji Kepada Orang Iman Dan Orang Kafer Apa Janjinya Allah Akan Memasukkan Orang Beriman Di Surga Dan Orang Orang Kahfer Din Raga Di Surat Al A'roh Surat Yang Ketujuh Ayat 64 Yang Itu Ketika Ahli Surga Diseru oleh Ahli Raga Atau Langkah Bertanya Kepada Al Hini Raga Wahai Al Hini Raga Kami Sudah Dapatkan Apa Yang Dijanjikan Kepada Saya Dulu Ketika Kami Di Dunia Allah Janjikan Kepada Kami Dengan Nikmat Nikmat Surga Sudah Kami Dapatkan Tenang Makanannya Juga Enak Tenang Paling Tidak Begitu Terus Apakah Kamu Juga Sudah Mendapatkan Apa Yang Dijan Kepada Kamu Dulu Ketika Di Dunia Allah Menjanjikan Kepada Orang Kahfer Yaitu Neraka Dengan Berbagai Macam Seksa Sekarang Engkau Sudah Dapatkan Apa Belum Kemudian Akhir Mereka Oh Sudah Kami Dijan Dengan Berbagai Macam Seksaan Seksaan Jadi Kalau Di Dunia Bapak Ibu Itu Bisa 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 Sebuah Rumah Sakit Ada Rumah Sakit Di Rumah Bisa yang lainnya pengen jendraga amor kali sintan itu yang kadang-kadang menjadi nangkono orang soting nangkono orang soting, nangkono itu disiksa sementara di surga itu penuh dengan kenikmatan yang tiada tarah yang tak terbayangkan malah penilai ketujuhan samian kenikmatan yang yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah dilihat oleh telinga dan bahkan belum pernah terbayangkan coba untuk membayangkan biar bisa mengkinayahkan kalau panjenengan ngantuk terus kemudian nyeruput pedang teh lagi panas kentara sempat sitik lah Hai singombe nganggi alon-alon di seruput-seruput kira-kira enaknya seperti apa ya terus gedek-gedek bunge has dan sip ini lagetan dunyong ya lo di akhirat disuruh lebih daripada itu yang bisa melakukan tidak cuma lidah tapi seluruh tubuh termasuk rambut kita bisa merasakan eh atau nanti yang lainnya pelayanannya pelayanan yang terima yang namanya pelayan surga itu pakaiannya tuh indah-indah tuh pelayan kelasnya pelayan satu orang sing layani cuma seribu pelayan dengan orang papat di petangnya eh sing layani tok nih sing bayar sing bayar Allah rasa mikir bulanan itu tentunya mungkin diantung nggak begitu sak cek 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 enak gitu loh nah ini makanya monggo kalau dalam kehidupan kita di dunia iklan-iklan semakin gencar entah lewat televisi atau sekarang HP atau kenyataan yang mempesonakan kita jangan sampai terpengaruh ya utamanya untuk orang-orang kafir makanya waktunya kita juga mendengarkan iklan-iklan ke akhiratan biar kita tidak kesengsem dengan nikmat dunia dan semoga otala tetapkan kita keluarga kita dan ketua kita menjadi orang-orang beriman dengan sabar sampai masuk ke jananya Allah ta'ala amin demikian yang Dawa saya sampaikan semoga ada manfaatnya Allahumma taqabal minna innaka anta sahmikul alim watub alayna innaka anta tawargim kita akhirnya dengan doa masjilis subhanakollohumma wabihamdika ashadu ala illaha ila anta astaghunaka wa'atubhulaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!